Selamat pagi Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Pilkada bersama saya Siska Mawaski. Hari ini jadi momen pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia dari Aceh hingga Papua karena para calon pemimpin akan dipilih untuk 5 tahun ke depan. Total ada 545 daerah terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota akan melaksanakan pemungutan suara Pilkada serta 2024 hari ini. Kami secara khusus akan memberikan laporan mengenai situasi terkini di TPS-TPS yang ada di seluruh Indonesia. Bersama saya Siska Mawaski, langsung saja kita ikuti bersama live Pilkada 2024. Kita ke informasi pertama, situasi di TPS 04 Kelurahan Wahno, Distrik Apipura, Kota Jayapura, Papua terpantau sudah siap untuk menggelar pencoblosan. Padahal pun TPS ini jadi lokasi pencoblosan bagi calon gubernur Papua nomor urut 1 Benkur Tomi Mano bersama keluarga. Sejumlah paritia pengawas, saksi, dan juga pihak keamanan sudah bersiap sejak pagi untuk melaksanakan tugas masing-masing. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Papua, Lydia Salma. Halo Tribuner, saya Lydia Salma, jurnalis Tribun Papua. Saya akan melaporkan situasi terkini jelang pencoblosan atau pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, khususnya Pilgup Papua 2024-2029. Saat ini saya sudah berada di TPS 04 Kelurahan Wahno, Distrik Apipura, Kota Jayapura, di mana TPS 04 ini nantinya akan menjadi TPS bagi calon gubernur nomor urut 1 Bapak Benhur Tomi Mano dan keluarga yang akan menyalurkan hak suaranya baik di Pilgup Papua maupun di Pilkada Kota Jayapura. Dan Tribuner bisa dilihat situasi di TPS 04 ini masih berlangsung kondusif dan sepi, namun persiapan untuk hari pencoblosan sudah siap dilakukan di mana pengawas, keamanan, dan juga para saksi sudah berada di TPS ini. Demikian situasi terkini jelang pencoblosan yang dapat kami laporkan dari Kota Jayapura, Papua. Jurnal Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.